Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat mainan datang lagi ini barang paku tembak elektrik atau listrik ya yang mungkin bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang gak punya kompresor terus ingin punya paku tembak nah ini dari modern dengan merk modern ya dengan model M30F garis miring U jadi untuk F dan U ini adalah untuk jenis pakunya dia mempunyai dua jenis yaitu F atau juga bisa digunakan dengan paku U ada kan beberapa paku tembak itu yang spesifikasinya itu cuma untuk paku F aja atau sebaliknya untuk paku U nah dia ini lebih menurut saya lebih efisien kenapa? karena satu alat itu bisa digunakan untuk dua jenis paku oke sobat dalam satu paket ini kita dapat apa nanti ya langsung aja kita buka oke kita akan lihat ya kita dapat apa dalam satu paket nah ini unitnya bentar-bentar-bentar ini kosong ya kita dapat paku F ini kemarin saya coba terus isinya ini banyak yang patah-patah khususnya paku F atau I itu patah-patah nggak apa-apa nanti kita ada cadangan kita punya sendiri terus ini buku garansi sama buku petunjuk temen-temen usahakan baca ya sebelum pakai soalnya kebanyakan dari kita kan males baca untuk buku petunjuknya oke selanjutnya ini unitnya langsung ya nah ini sobat untuk penampakan dari unitnya sendiri untuk unitnya temen-temen modern ya M30F atau U atau U paku U paku F ini sama dengan paku I maksimal dia ukuran 30 terus disini 230-240V 5Hz terus ini untuk tembakannya itu 20 tembakan per menit oke beratnya hampir 2 kg ya 1,7 lumayan berat ini terus disini kita akan bahas dari atas temen-temen bisa dilihat oke disini temen-temen tertera untuk ukurannya ya 15 mili 20 25 sama 32 selanjutnya disini handgridnya ini ini semua terbuat dari karet sehingga waktu kita pegang ini apabila kita basah kerja kan bergeringat nah ini sangat membantu sekali untuk handgridnya ini full full karet ya biasanya kan ada yang cuma di apa bedacat gitu loh kalau ini asli karet ini terasa kok loh ini dari resturnya juga empuk enak selanjutnya disini ada pemicu untuk tembakan nah temen-temen bisa dilihat disini disini ada safety nah ini ya ini sangat penting untuk aku tembak sehingga waktu dia kita tekan ya kita tekan dia baru bisa menembak tapi saat kita tidak ada tekanan disini ini tidak bisa untuk kita tekan nah ini untuk fitur-fitur yang patut tembak sekarang hampir semua seperti ini terus disini bagian bawah ini adalah tombol on off teman-teman jadi ini ada double ya tombol on off nya ada terus disini juga ada safety jadi ada dua keamanan terus disini adalah nanti untuk pengatur mentakan kekuatan untuk tembakan apabila nanti diarkan searah jarum jam itu semakin besar untuk tekanan menembaknya terus kalau perlawanan seperti ini itu semakin ringan dia menembaknya jadi kita nanti selesaikan dengan tanjang paku sama media yang mau ditembak atau dipaku seperti misalkan teman-teman pakai papan yang keras memang harus kita setel untuk maksimal atau sebaliknya ya papan-papan yang multiplex itu tidak terlalu keras teman-teman bisa dikurangi karena apa supaya nanti tidak terlalu masuk ke dalam supaya hasilnya lebih bagus terus teman-teman disini ini adalah untuk pengunci apabila kita membuka atau mengisi ulang pakunya kita tinggal tekan seperti ini oke nah nanti kita akan coba ya ini sebagai praktek aja nah ini kita pakai paku F atau paku I20 jadi teman-teman setelah pas masuk di depan ya masuk di depan sini tinggal dorong seperti ini sampai terbunyai klik nah ini dia sudah terkunci atau kita coba ya pakai pakai paku U nah teman-teman perhatikan ya untuk paku U tempatnya di belakang seperti ini oke masuk ya disini ada celah-celahnya ini masuk kalau di atas ini dia tidak masuk seperti ini ya tapi kalau di belakang tapi kalau di belakang dia langsung masuk terlihat itu selah-selahnya kelihatannya ini selah-selahnya ini nanti pakunya masuk di selah-selah itu nah ini nah masukkan nanti perbedaannya seperti ini teman-teman kalau masuk yang di depan itu gak bisa nah ini gak bisa menutup tapi kalau di belakang terus masuk sedikit ya plus nah oke langsung masuk oke sobat untuk kabarnya sendiri dia menggunakan ukuran itu dua kali bentar nah ini dia menggunakan ukuran dua kali 0,75 oke untuk bahannya sendiri nah ini nah ini finishingnya bagus sekali jadi untuk sambung-sambungan plastiknya ini sangat-sangat rapi ya modern keren sekali modern ini motifnya juga modern apa ya model baru seperti itu loh jadi gak jadul-jadul amat dia dari lukukan-lukukan seperti ini nah ini oke mantap sekali terus kita disini ada ekstra untuk kunci L kunci L ini nanti untuk membuka kunci L yang di atas atas ini apabila nanti ada paku atau terjadi kendala atau macet ya teman-teman buka sudah disediakan kunci L disini oke nah ini kalau bisa ini terpasang terus karena waktu kita kita kan gak tahu ya misalkan terjadi kerusakan jadi kita tinggal ambil kemudian kita kerusakan kita bingung cari kuncinya ini dimana seperti itu ya teman-teman ya oke langsung aja teman-teman ya kita coba untuk pengetesan kita akan coba untuk paku eh atau paku E nya dulu oke 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 sobat selanjutnya kita akan coba untuk paku hujan hujan oke sobat waktu kita tadi pakai ya itu pakunya kok nggak masuk seperti itu ya kita cari solusi kita coba untuk lepas karet yang di ujung ini nah ini kita lepas kita akan coba apakah nanti pakunya itu bisa masuk dalam atau tetap masih ada sisa di ujungnya oke langsung aja satu anggota Oke sobat itu tadi ya kita udah coba di sini tadi catatan yang perlu di teman-teman ingat alat itu adalah apabila teman-teman di rumahnya itu memakai daya di bawah 1300 alat ini nggak bisa digunakan jadi paling enggak 900 bisa ya 900 bisa cuma nanti ngetrip Nah jadi teman-teman gunakan 1300 itu pun dayanya harus murni enggak ada istilahnya di rumah itu disambungkan dengan misalkan lampu kulkas atau mesin cuci ya itu enggak bisa jadi 1300 press kalau pakai alat ini nah bagus lagi kalau teman-teman nanti itu dayanya di atas 1300 terus tadi ada untuk ini ya tembakannya itu nggak bisa full kurang tahu ya itu karena apa waktu itu daya listrik kita yang naik turun atau memang dari alatnya terus kita tadi kan ambil solusi kita ambil karetnya yang ujung ini itu baru bisa masuk ya mungkin nanti tolong ya misalkan nanti di review kali ini kita ada kesalahan tolong di koreksi teman-teman bantu di kolom komentar Oke sobat semoga review kali ini bisa menjadikan referensi teman-teman semua ya yang lagi cari-cari paku tembak yang multifungsi juga jadi satu alat bisa untuk dua jenis paku eh terima kasih udah mengikuti channel camenon dukung terus support ya terima kasih sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax